Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para peserta kelas menulis Edward Red untuk topik cerita mini inspiratif yang dilaksanakan pada bulan Juli. Ini adalah kelas menulis perdana yang dilaksanakan Edward untuk topik cerita mini inspiratif. Untuk kelas-kelas menulis lainnya, Edward sudah membuka, ada kelas menulis karya, kemudian ada kelas self-editing, kelas novel, kelas non-fiksi. dan lain-lain yang saat ini juga sedang berlangsung. Kami ucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah berpartisipasi dalam kelas hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan membaca basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, para peserta di sini beraneka ragam ya. Ada yang mulai, ada anak SMA juga di sini. Kemudian ada yang masih kuliah, ada yang sudah baru kerja, ada yang sudah barusan menikah, ada yang sudah, dari tadi kok sudah-sudah, ada yang sudah punya putra ya, atau mungkin ada yang sudah punya cucu di sini? Ada? Belum, belum ada. Belum. Tapi di antara semuanya, saya bersyukur sekali karena di antara sekian peserta ini, ada satu yang bapak-bapak nih. Kita sapa dulu, Pak Jemadi. Selamat malam, Pak Jemadi. Sehat ya, Pak. Selamat datang. Alhamdulillah sehat. Nanti saya mau testimoninya ini, Pak, jadi peserta cowok sendiri. Semoga tetap nyaman ya, Pak. Karena kita diuntungkan dengan virtual. Kalau cowok sendiri pun enggak seberapa kerasa gitu, dibandingkan kalau kita bertemu tetap mukang. Di sini juga ada yang saya kenal, dan ada yang sudah lama saya kenal, ada juga yang belum lama saya kenal. Tapi apapun itu, kita di sini belajar bersama. Baik, sebelum kita mulai, sebenarnya ada pengantar dulu dari Bang Tebe, tapi karena Bang Tebe hari ini ternyata tidak bisa rolling kelas, sehingga beliau harus mengisi di kelas yang lain, jadi Bang Tebe mungkin akan menyapa kita di pikon kita yang kedua, yaitu di Lusa. Lusa berarti hari Sabtu ya. Hari Sabtu. Sebelum saya mulai dengan pemanasan, pemanasan itu ada, nanti ada game online ya, berupa tentang kepenulisan lah intinya. Untuk pemanasan para penulis, saya pikir juga penting untuk mengetahui atau menguasai ini, ketika dia menulis. Maka saya ingin menyampaikan tentang program pelatihan kita. Jadi pelatihan kita akan berlangsung selama lima hari. Di lima hari itu nanti kita akan belajar blended. Blended itu gimana ya? Online semua sih sebenarnya. Cuman blendednya itu maksudnya WA dan Zoom. Untuk pikonnya dilaksanakan dua kali, tiga kali ya, hari ini hari Sabtu. Itu untuk materinya. Kemudian di pikon yang ketiga nanti untuk penghargaannya. Nah, kemudian untuk materi yang nanti akan teman-teman dapatkan, itu tidak hanya materi tentang bagaimana menulis cerita inspiratif, tetapi ada bonus-bonus materi tambahan. Apa itu diantaranya adalah, seperti nanti di game online itu nanti teman-teman akan menerima materi tentang bagaimana cara penulisan yang tepat. Seperti, ya sekilas tentang kue bilah seperti itu ya. Cuman kita kemas dalam bentuk game. Kemudian bagaimana menyeleksi kata baku dan non-baku yang sering muncul dalam tulisan kita. Artinya teman-teman agar menjadi penulis, baik itu yang penulis pemula maupun yang sudah penulis mahir pun, saya rasa juga terus mengasah kemampuan ini. Kemudian yang kedua, nanti di grup WA juga nanti akan kami sampaikan tentang info-info tentang menulis yang up to date. Misalnya gini, misalnya seperti kata-kata yang sudah ada di KBBI sehingga tidak perlu dicetak miring. Misalnya seperti kata-kata gaul, kan sekarang banyak. Atau kata-kata serapan bahasa asing. Misalnya ketika teman-teman menuliskan Masya Allah, itu sudah tidak perlu dituliskan miring lagi, karena itu sudah masuk di KBBI. Nah, seperti itu. Nah, itu nanti akan kita update. Sehingga nanti teman-teman juga punya wawasan baru. Kita sama-sama mengupdate ilmu-ilmu baru tentang kepenulisan. Misalkan seperti kalau kata-kata kekinian itu, kata-kata gaul seperti alay, jikui, terus apalagi gebetan, kepo, terus lebay, kicep, kicep itu apa sih? Kicep itu kayak diam, karena takut atau gelisah, semacam itulah. Terus meme, nyokap, saltik, terus salatik maksudnya, terus vlog. Nah, kata-kata itu sudah tidak perlu ditulis miring lagi, karena sudah masuk di KBBI. Jadi biasanya kan kalau ga ada di KBBI, kita tuliskan miring ya, karena kata bahasa asing, termasuk bahasa asing. Nah, kalau kata-kata yang kekinian yang seperti saya sampaikan tadi itu sudah masuk. Nanti kita akan update di grup kata-kata seperti itu. Sehingga nanti teman-teman wawasan kepenulisannya selama lima hari itu juga bertambah. Jadi meskipun kita ga fikon, tapi kita update wawasan kepenulisan di sana. Nah, untuk hari ini, kita akan membahas tentang materi dasar, tentang bagaimana menulis cerita mini inspiratif. Cerita mini inspiratif ini banyak sekali lomba-lombanya ya. Kalau teman-teman yang sudah gabung di FLT, di forum lingkar pena, itu sering juga mengadakan lomba kisah mini inspiratif, atau cerita mini inspiratif biasanya disingkat dengan cermin. Ada juga kelas-kelas menulis lain yang juga mengadakan lomba-lomba seperti cerita mini inspiratif. Misalnya, seperti kemarin itu yang barusan mengadakan itu PPI Hadramaut. PPI Hadramaut itu di Yaman. Pusatnya kan di Yaman. Jadi dia itu sebenarnya organisasi milik Persatuan Belajar Indonesia yang ada di Yaman gitu. Nah, itu kemarin barusan menyelenggarakan tentang lomba SJMN ya, Sayembara Cerita Mini Nasional. Nah, biasanya cerita-cerita mini seperti itu, itu tentu cerita mini yang inspiratif, yang isinya itu bisa menggugah atau bisa menyadarkan seseorang tanpa disadari. Maksudnya gimana itu ya, seperti itulah. Nanti kita akan bahas. Nah, kemudian untuk di VIKON terakhir itu kita ada penganugerahan peserta terbaik. Jadi untuk penganugerahan peserta terbaik ini semuanya saya serahkan kepada tim EduWrite. Jadi nanti yang menilai itu juga tim EduWrite. Jadi saya hanya menyampaikan informasi dan berbagi ilmu saja gitu ya, berbagi pengetahuan. Tapi nanti untuk yang menentukan siapa-siapanya itu nanti adalah tim EduWrite. Nah, untuk penilaiannya dari mana gitu ya. Yang kemarin sudah, tadi ya, tadi sudah sempat saya sampaikan di grup ya. Jadi dari kehadiran di VIKON, kemudian dari game online. Nanti itu kan ada scoringnya gitu kan ya. Kemudian nanti juga ada dari pengumpulan naskah gitu ya. Nah, itu nanti akan saya akan melaporkan semua ke tim EduWrite. Nah, kemudian fasilitas peserta apa aja. Tentu nanti teman-teman akan mendapatkan E-sertifikat 32JP. Kemudian teman-teman akan mendapatkan materi. Jadi nanti file materi akan saya kirimkan di grup. Juga nanti recording dari Zoom ini. Jadi recording Zoom ini akan saya kirimkan di grup juga. Mungkin teman-teman mau menyimak lagi di rumah. Barangkali yang sekarang itu sambil ribet dengan putra-putrinya gitu ya. Atau mungkin yang terkendala sinyal sehingga keluar masuk atau putus-putus. Nanti bisa menyimak lagi di rumah begitu. Nah, kemudian cukup itu mungkin ya. Ini ada yang tanya. Nanti akan saya jawab ya. Saya akan menyampaikan materinya dulu. Oh, sebelum saya menyampaikan materi kita pemanasan dulu ya. Kita pemanasan dulu. Saya akan sedang bukakan pakai kuisis aja ya. Di kuisis ini ada 25 pertanyaan. Nanti bisa di... Kita akan live kuisis ya. Saya akan buka dulu untuk copy linknya. Terima kasih. 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 Saya akan sharekan linknya di kolom chat ya. Ya, silakan bisa diakses linknya di kolom chat. Saya akan share screen. Tidak tahu siapa yang sudah masuk. Pakai nama... Pakai nama... Apa namanya? Nama panggilan ya. Jangan nama alias. Nama alias. Jangan nama pena ya. Nama panggilan asli aja. Nama panggilan. Nama panggilan. Nama panggilan boleh. Tapi nama panggilan asli ya. Maksudnya jangan nama pena. Ya, ini ada Elis, Nadia, Sylvie, Bernis, Dewi Anggaini, Fazat Aziza, Osir, Lulut, Ida, Pea, Popin, Yum, Evi, Nurita. Sudah ada 13 yang bergabung. Sukma, Ria, Lita Nufus, Azza, Duh, koneksi saya. Sudah ini? Ada yang mau bergabung lagi? 17. Partisipan kita berapa? Wah, unresponsive. Bentar saya. Kebesar dulu ya. Sudah ada 26. 25 berarti harusnya ya. Yang bergabung ya. Silahkan yang belum bergabung bisa bergabung. Sambil menunggu Live game saya ini. Masih penyer. Atau ada kendala kah yang belum bergabung? Saya tuliskan lagi ya di kolom chat. Linknya silahkan. Bisa diakses linknya. Baik, saya mulai ya. Sudah ada 20 yang bergabung. Saya mulai. Saya mulai. Silahkan bisa dikerjakan kalau sudah muncul di tempatnya masing-masing. Di device-nya masing-masing. Saya akan coba share screen dari sini. Saya akan coba share screen dari sini. Saya akan coba share screen dari sini. administered today. Saya ada 16 berpart点 Taylor. Tambktip Post to Jackson. Saya akan 40. Di sisi yang masih lebih cepat dan sem breathe. Saya mungkin sepanjang yang lebih PET. selamat menikmati 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tetapi biasanya jumlah kata itu tidak lebih dari empat halaman. Kebanyakan biasanya dua sampai tiga halaman. Kemudian ada yang namanya cerpen di atasnya. Ada cerpen, kemudian kalau cerpen kan bisa sampai delapan halaman ya. Diusahakan kalau cerpen tidak lebih dari delapan halaman. Bisa sampai delapan. Kemudian ada yang namanya novel ya. Ada novel, ada cerbung, dan sebagainya. Nah, yang kita bahas sekarang adalah yang cerita mini. Cerita mini inspiratif. Nah, kisah inspiratif itu adalah kisah atau cerita yang membuat pembacanya merasa tergugah, tergerak untuk mencipta sesuatu, dan menjadi lebih termotivasi setelah membacanya. Mungkin yang tadinya malas-malasan, tidak bersemangat, atau merasa putus asa ketika membaca satu kisah inspiratif. Jadi memiliki energi untuk bangkit, membenahi keadaannya menjadi lebih baik. Nah, nanti di dalam menulis kisah inspiratif ini, teman-teman nanti menyampaikan pesannya itu yang smooth, jadi tidak terkesan menggurui, sehingga pembaca itu, yang membaca itu tidak terkesan sedang dinasehati, seperti itu. Nah, biasanya di dalam kisah inspiratif itu, kita membandingkan antara apa yang kita alami, atau mungkin apa yang penulis, kisah yang penulis tuliskan, gitu ya, dengan kisah nyata. Kisah nyata, kisahnya orang lain, tapi nyata yang itu sama, gitu ya, setema. Sehingga nanti mengerujutnya di paragraf akhir itu, menguatkan inspirasinya itu apa? Menguatkan pesan, gitu, dari kedua kisah itu. Nah, biasanya kisah inspiratif itu penulis yang menulis kisah inspiratif itu biasanya lebih banyak pada non-fiksi, ya. Jadi kisah nyata, tetapi kisah nyata itu ada yang kisah nyata itu difiksikan, jadi dibumbui agar, apa namanya, konfliknya itu kuat, gitu ya. Atau yang ditulis apa adanya tinggal nanti disandingkan dengan kisah nyata yang lain yang itu menginspirasi dirinya, gitu ya. Kemudian dicantumkan di tulisannya itu, kemudian nanti pembaca itu diperucetkan kepada satu paragraf penutup, yang itu adalah kesimpulan dari dua kisah yang sudah disebutkan atau dituliskan oleh penulis. Nah, selanjutnya, nanti ini ada tema. Jadi ketika kita mau menulis kisah inspiratif itu kita harus memahami tema dulu. Biasanya ketika kita ingin menulis sendiri, misalnya aku pengen menulis kisah inspiratif, tak kumpulin satu-satu, nanti kalau udah banyak baru nanti tak bukukan. Itu biasanya kita tidak tergantung dengan tema, gitu ya. Pokoknya apa yang kita alami itu kita tuliskan, seperti itu. Tetapi ketika kita ikut lomba, gitu, atau kita ikut buku antologi, misalnya, itu biasanya ada tema yang mengikat. Nah, kita harus memahami tema itu. Ketika kita paham akan tema yang kita bahas, misalnya, mengenai perjalanan spiritual kita kepada Allah, maka pilih cerita ini dalam balutan nilai spiritual. Nanti kita membalutnya juga spiritual. Ketika misalnya kita itu membuat temanya itu tentang sosial, gitu ya, tentang kemanusiaan, misalkan, ya kita nanti membalutnya dengan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, jika tema tentang pertemanan, pilih pembahasan tentang kenangan, hubungan, atau juga warna pertemanan. Pun ketika kita memilih tema menikah, apa yang akan kita bahas dalam tulisan, apakah nikah muda, searufnya, ujian rumah tangga, dan lain-lain. Begitu banyak kisah yang bisa diurai dalam satu tema. Nah, karena yang namanya tema itu adalah luas, maka kita harus bisa mengerucutkan tema itu kepada satu konflik, gitu ya, karena yang namanya cerita mini itu sama dengan cerpen. Konfliknya kalau bisa fokus, gitu ya, tidak lebih dari satu. Apalagi cerita mini hanya dua sampai tiga halaman, itu diusahakan konfliknya hanya satu. Nah, kemudian judul. Ketika kita menyelesaikan tulisan, itu kita berusaha untuk bagaimana kita memilih judul yang membuat orang itu ingin tahu, gitu ya, kira-kira ini itu tentang apa sih, gitu. Setiap tulisan itu tidak lepas dari judul, namun tidak semua judul itu dapat memberikan inspiratif. Maka di sini penulis dituntut untuk membuat judul inspiratif yang dapat membawa energi kepada pembaca sebelum membaca isi dari cerita tersebut. Jadi, biasanya kalau tiap penulis itu kan punya gaya menulis yang berbeda-beda, termasuk dalam gaya menentukan judul, gitu ya. Ada yang menentukan judulnya itu di akhir, ada yang suka menentukan judul itu di awal. Kalau saya suka menentukan judul itu di awal, tapi nanti di akhir saya ubah-ubah dikit. Kenapa? Karena dengan saya menentukan judul di awal, itu memudahkan saya untuk memfokuskan tulisan saya agar tidak melabir kemana-mana. Jadi, ketika misalkan ada tema, temanya itu tentang kisah mini inspiratif tentang pandemi, gitu ya. Tentang pandemi. Atau misalkan yang kemarin, yang diadakan oleh FLP itu tentang Ramadan di tengah pandemi, gitu. Nah, kemudian saya pilih dulu, gitu. Saya pilih dulu, saya mau, saya kan mendalami, memahami tema dulu, ya. Oh, berarti harus ada hubungannya dengan Ramadan, berarti harus ada hubungannya dengan pandemi, kan, gitu. Kemudian saya cari-cari, tuh. Di antara sekian banyak aktivitas saya, stay at home, di rumah, gitu ya, selama Ramadan, itu apa ya yang bisa menginspirasi orang? Biasanya kita itu selalu kesulitan. Alah, perasaan dunia ku ya gini-gini aja. Mana ada yang inspirasi, gitu ya. Mana ada yang inspiratif, gitu ya. Tetapi ketika kita searching di internet, itu ternyata ada kisah serupa dengan kita, tetapi dia itu bisa lebih bersyukur daripada kita. Nah, berarti kan itu bisa jadi kisah inspiratif, gitu ya. Misalnya kayak kemarin ketika Ramadan di tengah pandemi itu, putri saya mengambil satu kisah dalam hidup saya, ya. Dalam keseharian saya itu ketika putri saya itu bilang, kenapa aku nggak bisa kayak teman-temanku, teman-temanku itu, apa, dalam selama PJJ itu, ketika shooting video, gitu ya, misalnya nge-vlog, ada kegiatan tugas nge-vlog bersama keluarga, gitu, itu lengkap, gitu ya, keluarganya itu sama ayahnya ikut. Kenapa aku nggak bisa? Aku juga pengen punya vlog itu yang sama api. Nah, ketika Kayla berbicara seperti itu pada saya, itu kemudian saya berpikir, iya ya, kayaknya ini sih mungkin nggak inspiratif, gitu ya, bagi orang lain, tetapi coba saya searching. Akhirnya saya searching di Google, itu ada gisah, gitu ya, yang di mana seorang anak itu, ada anak itu yang sebenarnya satu rumah dengan orang tuanya, tetapi karena orang tuanya ini, karena ayahnya itu, bekerjanya itu dari pagi sampai malam, sehingga mereka itu meskipun satu rumah, itu mereka tidak, apa namanya, tidak pernah bertemu dengan ayahnya, gitu, karena ayahnya itu berangkat ketika mereka masih tidur, dan ayahnya pulang, itu ketika mereka sudah tidur lagi, gitu. Nah, dari situ kemudian saya itu berpikir, ketika Kayla bilang seperti mengeluh ya, mengeluh seperti itu ke saya, saya itu ada kesan, Allah itu kenapa kejam banget sih sama aku, gitu ya, kenapa kok kejam banget sama keluarga aku, gitu ya. Nah, ketika saya mencari kisah serupa di internet, ternyata aku harusnya bersyukur, masih ada keluarga lain itu yang seperti itu, gitu. Harusnya aku masih bersyukur, kalau aku itu masih punya rumah yang layak, sementara keluarga yang tadi saya ceritakan itu, itu rumahnya sudah enggak layak, tapi mereka masih bersyukur. Nah, saya pikir rasa syukur ini perlu saya sampaikan, untuk bisa menginspirasi orang lain, gitu ya, karena cerita keluarga yang tadi itu justru menginspirasi saya, sehingga saya gabungkanlah kisah saya dengan kisah si anak tadi itu, keluarga yang tadi itu, kemudian dikerucetkan nanti menjadi kisah inspiratif di paragraf terakhir. Nah, kaitannya dengan judul, kemudian ketika saya sudah mendapatkan ide, baru saya itu mencari diksi yang tepat, gitu. Jadi, saya itu suka sekali uprek-uprek IG Instagram, ya, teman-teman. Teman-teman follow Instagram, kelas-kelas menulis yang lain, atau mungkin Instagramnya penulis-penulis yang, ya, seperti misalnya pujangga kata, atau titik koma, dan sebagainya itu, di situ kan banyak sekali memuat diksi-diksi. Nah, itu saya suka buka-buka, kira-kira diksi apa yang tepat, yang cocok untuk kisah saya. Ketika saya menemukan sebuah diksi, baru diksi itu saya gunakan untuk judul. Karena apa? Karena judul yang, saya itu suka pakai judul yang pakai diksi-diksi itu. Jadi, kalau yang kisah saya tadi itu, akhirnya saya buat judul itu Awan Putih Kaila, gitu. Gimana awan putihnya itu saya gambarkan sebagai adinya yang jauh, gitu, ya. Nah, judul-judul seperti ini, itu saya butuh waktu kira-kira sekitar dua harian, gitu ya. Jadi, saya kalau misalnya ikut lomba menulis itu, nggak bisa mepet deadline, karena ya itu tadi, proses saya itu lama, gitu. Mungkin teman-teman nanti punya proses yang lebih cepat dari saya. Saya yakin kita semua punya cara berbeda-beda. Nah, kemudian batasi halaman. Karena namanya cerita mini, tentu kita harus membatasi halaman. Jadi, panjang tulisan, tulisan yang panjang kali lebar itu, akan membuat kita itu tidak bisa menulis dengan baik kisah yang ingin disampaikan, dan membuat pembaca lelah. Jadi, nanti kalau kisah mini inspiratif itu, mulai dari paragraf awal, diorientasi, itu kita sudah mulai dengan konflik. Sama seperti kita bikin cerpen. Cerpen yang bagus itu, cerpen yang dimulai dengan konflik, jadi tidak bertele-tele. Kemudian yang kedua adalah jumlah halaman. Perlu kecerdasan tersendiri saat ingin merangkai kisah yang super panjang, menjadi hanya tiga sampai empat halaman saja. Saya itu awalnya menulis kisah inspiratif itu, kisah saya itu bisa sampai enam halaman. Kemudian saya memanfaatkan bagaimana caranya jadi tiga halaman, itu butuh waktu memang. Bagaimana langkahnya? Langkah yang pertama adalah orientasi. Misalnya ini ada kisah. Suatu ketika seorang pemuda yang sangat kuat meminta pekerjaan pada seorang saudagar kayu, dan dia mendapatkannya. Upah yang ditawarkan sesuai dengan keinginannya. Lokasi pekerjaannya pun dekat dengan rumahnya. Oleh karena itu, sang pemuda bertekad untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. Ini orientasi awal, pengenalan, tetapi sudah masuk pada inti, kegiatan inti bahwa dia itu bertekad kerja sungguh-sungguh. Akhirnya saudagar memberinya kapak dan menunjukkan area tempat penebangannya. Hari pertama, penebang pohon membawa 21 batang pohon. Wah hebat, kamu kuat sekali bisa membawa pulang kayu sebanyak ini dalam satu hari. Kata saudagar kayu yang merupakan atasannya sekarang. Jadi orientasi itu langsung pada inti cerita itu. Tidak usah dimulai dengan misalnya latar belakang suasana desa atau suasana hutan yang pagi dengan embun paginya yang segar. Itu tidak. Kemudian perumitan peristiwa. Ini mulai ada konflik kan di sini. Jadi peristiwanya mulai dirumitkan. Termotivasi oleh perkataan itu, sang pemuda menebang kayu dengan usaha yang lebih keras keesokan harinya. Tetapi hari itu ia hanya bisa membawa 17 batang pohon. Hari ketika dia berusaha lebih keras lagi. Tetapi dia hanya bisa membawa 10 pohon. Hari demi hari pohonnya makin berkurang. Mulai ada kan konfliknya ya. Mulai kelihatan masalahnya di mana. Kegelisahannya itu di mana. Mulai kelihatan. Kemudian komplikasi. Ini adalah puncak konflik. Aku pasti telah kehilangan kekuatanku pikir penebang kayu itu. Dia menghadap kepada saudagar kayu dan meminta maaf. Mengatakan bahwa dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia sudah mulai puncak jenuh. Dia mulai kehilangan semangat. Kemudian ada resolusi. Resolusi ini mulai ada solusi dari apa yang kekhawatirannya itu. Kapan terakhir kali kau mengasah kapak yang kau gunakan? Tanya bos itu. Mempertajam. Saya tidak punya waktu untuk mengasah kapak saya. Saya sangat sibuk mencoba menepang pohon. Ini adalah solusi. Bahwa apa? Seharusnya dia juga memikirkan untuk mengasah kapaknya. Tapi dia tidak. Sehingga kapaknya semakin tumpul dan otomatis saja pohon yang dia tebang akan semakin sedikit karena kapaknya semakin tumpul. Yang terakhir adalah koda. Koda ini adalah pesan. Koda ini ada di paragraf terakhir. Terkadang bekerja keras saja tidaklah cukup untuk mencapai kesuksesan. Kita juga harus bekerja dengan cerdas. Pemuda itu sebetulnya memiliki potensi yang hebat untuk memotong kayu. Sayangnya ia tidak memiliki sikap yang tepat untuk dapat berhasil dalam tugas khusus ini. Melalui kerja keras dan sikap yang cerdas tidak ada yang mustahil dalam hidup ini. Ini adalah contoh pesan atau koda itu dalam cerita. Nah, selain tahapan-tahapan itu, kita tentunya harus menyiapkan kerangka. Seperti yang saya jelaskan tadi. Ketika saya sudah memahami tema, terus saya cari ide. Kemudian saya cari kerangka O, nanti di awal aku harus cerita tentang Kaila yang mengeluh tadi. Kangen abinya mengeluh, kenapa dia tidak bisa seperti teman-temannya. Kemudian yang kedua nanti aku masukkan puncak konfliknya, bahwa aku menyalahkan Tuhan. Itu saya tulis di kertas. Saya buat kerangkanya, saya tulis di kertas. Setelah aku menyalahkan Tuhan, Terus yang ketiga, aku masukkan cerita yang tadi, resolusi. Resolusi aku masukkan ceritanya si keluarga yang tadi, yang bersyukur di tengah kehidupannya yang seperti tadi. Saya masukkan, setelah itu baru koda. Koda itu kemudian saya menyimpulkan keduanya, bahwa ternyata saya yang seperti ini kok sudah menyalahkan Tuhan, padahal masih ada keluarga yang seperti tadi. Jadi kerangka itu, kerangka-kerangan teks cerita inspiratif itu harusnya mengikuti strukturnya. Tadi ada tahapannya, data yang dicari dapat berupa identitas tokoh, riwayat perjuangan tokoh yang menginspirasi mulai dari awal perjuangan hidup sampai meraih suksesnya. Kayak tadi saya mencari di Google, karena saya tidak menyemukan tokoh, ya sudah saya cari saja kisah-kisah yang sekiranya cocok. Tapi kisah nyata, kan ada di Google itu kisah inspiratif, tapi yang fiksi, ya. Kalau ini, kita cari yang nyata. Kisah nyata, yang itu setema dengan apa yang kita tuliskan. Nah, setelah kita membuat kerangka, kita jangan lupa untuk penajaman karakternya. Jadi pengungkapan karakter itu dapat melalui pernyataan-pernyataan langsung, percakapan, monolog batin, yang menjadi pernyataan atas perbuatan ataupun perkataan dari karakter lain. Kita bisa deskripsikan, ya. Misalkan ketika bagaimana Kela itu kecewa, bagaimana dia itu melihat awan putih itu sebagai abinya, gitu ya. Kemudian bagaimana saya sebagai ibunya itu kemudian menyalahkan Tuhan, apa namanya, di situ itu kita munculkan. Entah itu monolog batin atau dari percakapan atau berupa deskriptif, itu terserah menulis. Nah, kemudian bahasa. Menulis kisah inspiratif tidak sama dengan kita menulis karya sastra yang bisa menggunakan bahasa-bahasa tingkat dewa. Usahakan bahasanya sederhana, tetapi tetap bisa menyentuh. Hal ini dilakukan agar kisah inspiratif yang kita tulis berhasil pada tujuannya, yaitu berbagi hikmah dan kekuatan. Usahakan penuturan kita juga mudah dicerna pembaca, tetapi hindari penuturan yang bertele-tele. Jadi, fokus pada konflik, pada resolusinya, dan pada kodanya. Pesan apa yang mau kita sampaikan. Nah, ini tadi yang saya sampaikan bahwa harus smooth ya, menyampaikan pesannya, tidak seperti mengkurui. Nah, cukup itu dari saya. Saya akan share screen-kan contohnya ya. Kalau yang tadi itu kan contoh yang apa namanya, mini banget. mini banget itu ya, sekedar ini ya, sekedar apa namanya ya, sekedar contoh sekilas lah, kisah mini inspiratif sekilas. Nah, ini saya bukakan yang kemarin. Oh, sudah saya buka ini kayaknya. Bentar, saya screen-kan lagi. Nah, ini yang tadi saya ceritakan. Ini masuk di kemarin ya, lolos di favorit. Cerita mini favorit ya, di FLP Jawa Timur. Nah, yang pertama tadi ya Pak, orientasi ya. Nah, orientasi di sini, langsung saya mulai orientasinya dengan konflik. Jadi, saya langsung pada konflik, karena saya harus memampatkan itu tadi ya, yang dari enam halaman jadi tiga halaman. Kaila ingin Abi pulang, celotehnya pada hima. Aku berpaling ke arahnya sejenak, lalu melanjutkan kesibukanku dengan kerak bandel di kamar mandi. Setengah tahun sudah kuhabiskan hari bersama Kaila, putri kecilku. Kerinduannya pada Abi, begitu ia memanggil ayahnya, sama besar dengan kerinduanku sebagai istri. Kepulangan Abi sejatinya dijadwalkan pertengahan April 2020 ini, namun wabah coronavirus disease 2019, COVID-19 menggagalkannya. Nah, kita untuk mengungkapkan orientasi itu tidak harus satu paragraf saja, tapi ada beberapa paragraf, karena kan kita punya tiga halaman ya. Kemudian putri sematawayangku memang kerap berbicara dengan hima, boneka kesayangannya ini masih orientasi ya, perkenalan. Sebenarnya sih, nama bonekanya adalah Himawari, adik sincan. Tetapi Kaila lebih suka memanggilnya Himah. Nah, Kaila selalu menceritakan semua rasa yang ia alami pada Himah. Mungkin Kaila merasa nyaman, karena Himah bisa menjadi pendengar sepia. Tak seperti aku yang lebih banyak komentar terhadap apa yang diceritakan Kaila. Lihat apa, Kak? Tanyaku sesaat setelah Kaila berlari ke halaman belakang, dan menengadahkan kepalanya ke angkasa. Setelah itu baru masuk ke perumitan tadi ya. Apa sih tadi namanya? Bentar. Perumitan peristiwa ya. Perumitan peristiwa. Oke, nah yang saya kasih tanda merah ini adalah mulai perumitan peristiwanya. Lihat awan nih, tuh awannya putih, Himah. Himah, awan putih itu abiku. Jauh ya. Ungkap Kaila sembari menengokkan kepala Himawari ke arah yang sama dengan kepalanya. Aku terdiam, tak mampu berucap. Betapa rindunya Kaila dengan abinya, hingga ia mengumpamakan awan putih yang bisa ditemuinya setiap siang. Kaila ingin shot bertiga, sama umi, sama api. Teman-teman Kaila juga sama abinya. Kaila juga ingin sama api, pintanya sesenggukan di depan pintu. Kuhentikan aktivitas menyikat lantai kamar mandi. Kaila masih berdiri, air matanya menggenang, tangan kirinya menggendong Himah, sedangkan tangan kanannya menggenggam gawai milikku. Kita video call up, yuk. Ajakku menghiburnya. Kaila sering melihat-lihat video atau foto kegiatan. Stay at home milik teman-teman sekelasnya yang digirimkan ke WhatsApp grup kelas. Reaksi yang sama selalu ia tunjukkan saat mengetahui temannya berfoto atau video dengan papa dan mama masing-masing. Sedih cerita ke Himah, lalu berakhir dengan isak tangis di depanku. Lalu masuk ke komplikasi. Komplikasi itu puncak konfliknya. Kondisi kaila yang ini yang saya kasih hijau ini sudah ganti alur komplikasi. Kondisi kaila yang seperti ini hampir terulang setiap hari meruntuhkan ketangguhanku sebagai perempuan muda. Tak dapat dipungkiri sepinya istana 200 meter persegi yang membersamai Ramadan tahun ini membuat kami tak kuat melewati masa pandemi. Sahur, sholat, tadarus, mulai dari menyapa fajar hingga menyambut senjak, kami lakukan berdua saja di dalam rumah. Ini kan ada tema-tema tadi ya, pahami tema bahwa harus ada muatan-muatan Ramadan kan gitu ya, karena temanya kan Ramadan di tengah pandemi ya. Sebagai hamba, aku merasa wajar melakukan protes pada Tuhan sebagai bentuk ketidakmampuanku menenangkan kaila, pun juga menjawab kepastian kapan abinya kembali ke tanah air. Belum lagi kondisi rumah yang membutuhkan sentuhan tangan laki-laki atau belakang yang bocor saat hujan deras, kamar mandi yang mulai licin dan berkerak, juga tanaman pot di depan rumah yang sudah waktunya ganti media tanam. Jadi waktu antara imsa dan azan subuh, kukunakan menderas Al-Quran. Terhenti suara azan, terganti dengan jawaban atas panggilan Tuhan. Sujud demi sujud kupanjangkan, asa demi asa ku sampaikan. Sebelum ku akhiri, ku letakkan doa di ujung sajadah. Berharap malaikat mengambil dan membawa serta menuju ke hadapannya. Ah betapa tak percayanya aku pada sang pengabul doa, betapa lemahnya aku hingga ingin mendapat perhatian penuh darinya. Nah terus masuk ke resolusi. Resolusi itu saya mengambil tadi kisah nyata, yang pesannya itu sama dengan yang saya butuhkan, untuk menyampaikan ke pembaca. Ini, sementara ini masuk ke resolusi. Sementara di ujung pulau yang sama, tepatnya 20 April 2020, ujung pulau, seorang ibu harus meregang nyawa dalam keterburukan ekonomi di tengah wabah corona. Ibu Yuli Nur Amelia namanya. Setelah dua hari tak makan, ia meninggalkan suami dan keempat putranya menghadap sang pencipta. Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Banten, membuat holit suaminya yang berprofesi sebagai pengangkut sampah, tak bisa memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Hal ini menyebabkan keluarga miskin yang tinggal di kelurahan lontar baru serang ini, harus menahan lapar selama dua hari hanya dengan minum air putih. Ini sempat viral kan saat itu ya, teman-teman ya, di Ramadan tahun kemarin itu ya. Lalu masih pantas ke aku yang di sini. Nah ini masuk resolusi tadi ya, setelah kita gambarkan kisah dari yang lain gitu ya, kemudian kita kerujutkan, tapi ini masih di ada solusi. Lalu masih pantas kah aku yang di sini mengeluh seakan menjadi manusia paling menderita? Masih benarkah aku memprotes tanpa memberi rezeki, akan nikmat kebersamaan yang telah ia cabut enam bulan ini? Masih bisakah aku menyalahkan malaikat yang kuanggap meninggalkan doaku di ujung saja dan begitu saja? Astagfirullahaladzim, permohonan ampun kulangitkan berulang kali. Umi, Kaila belum setar hafalan surat ke Ustazah, Jeletuk Kaila memaksaku beranjak dan melipatmu kenah. Kubuka buku hafalan surat doa dan hadis miliknya dari sekolah. Quran Surat Al-Lukman ayat 31 ya, Kak, ucapku meyakinkan. Innafizalikala ayatilikuli sobarin syakur. Artinya sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kemahkuasaan Allah bagi setiap orang yang sangat sabar dan banyak bersyukur. Kaila melafalkan hampir sempurna setelah enam kali mengulang hafalannya. Ini adalah teknik saya mengemas agar tadi ya, balutan keislaman. Karena kan balutan religi ya, karena temanya kan Ramadan. Otomatis kan kita harus membalutnya dengan kerelijian. Nah, ayat Al-Quran itu saya masukkan ke ceritanya kailah hafalan gitu. Bukan kemudian saya menuliskan Allah sudah merfirman dalam Al-Quran surat ini. Tidak, tidak dengan kata-kata seperti itu. Itu maksud saya. Jadi diselipkan dalam cerita. Nah, lalu masuk ke koda. Koda itu pesan ya. Jadi disini saya mengurucutkan di paragraf-paragraf terakhir ini tentang pesannya. Begitu senang ia menuntaskan satu sotoran hafalannya. Kaila bersegera memeluk hima seraya berloncatan kecil menuju halaman belakang. Sedangkan aku tersihir menatap ayat Tuhan di depanku. Malu, tak mampu mengangkat wajah. Tuhan menepurku. Sang pemilik kehidupan menjawab doa langsung lewat putri kecilku. Sungguh tak ada yang tak mungkin jika Tuhan telah berkehendak. Betapa mudahnya ia membuat skenario hingga peristiwa harian yang kuhadapi seakan menjadi suguhan jawaban atas pelukesah yang kulontarkan. Maka aku sadar aku salah. Belum saatnya aku menyerah dengan keadaan. Aku masih memiliki rumah layak dan sangat nyaman. Jauh dari kondisi Ibu Yuli yang tinggal di kubuk kardusnya. Kaila masih bisa merasakan camilan di selawaktu malamnya selepas tarawih. Berbeda dengan keempat putra Ibu Yuli yang hanya merasakan sedarnya air putih selama dua hari. Abi yang masih bisa berkomunikasi dengan videokos tiap hari tak dapat dibandingkan dengan Pak Holit yang hampir sehari yang tak bertemu keluarganya karena mengangkut sampah. Berangkat sebelum subuh sebelum putranya bangun dan baru pulang malam tika putranya bersiap tidur. Di paragraf ini saya membandingkan antara kisah saya dengan kisah si keluarga yang tadi. Di sini, di dalam paragraf ini kita secara tidak langsung menyampaikan pesan kepada pembaca tentang kondisi yang harus disyukuri itu tadi. Kakak harus bersyukur. Allah memilih kakak untuk berjauhan dengan Abi karena Allah melihat kakak adalah putri kecil yang hebat. Jadi tak perlu bersusah hati saat Abi harus lockdown. Sementara di Penang, kita bisa bikin vlog dengan memasukkan video call bersama Abi. Pasti vlog kakak nanti paling unik dibanding tugas vlog teman sekelas. Tuturku pada Kaila mencoba membangkitkan motivasinya dengan melihat segalanya dari sisi positif. Kaila terdiam sejenak, senyum dan anggukan kepala mengikuti kemudian. Semangatnya menyiapkan laptop untuk video call dengan Abi-nya di Malaysia membuatku lega. Aku pun membantunya prepare kamera untuk shot vlog aktivitas Ramadan di rumah bersama keluarga sebagai tugas sekolahnya. Begitulah Tuhan mempertemukan sabar dan syukur dalam satu waktu dengan caranya yang luar biasa. Tuhan tak langsung memberikannya begitu saja pada hambanya. Ia terlebih dahulu menyukuhkan cobaan, tak lain untuk melihat sejauh mana usaha hambanya melewati tantangan itu dan menemukan betapa berharganya nilai sabar dan syukur yang tersirat di dalamnya. Ini koda ya. Umi Awan Putih Kaila sekarang sudah dekat, tidak jauh lagi, ucap Kaila. Nah ini sudah terakhir. Jadi yang saya tekankan juga ketika kita membuat cerita mini inspiratif, itu di paragraf terakhir itu menguatkan judul. Judulnya tadi kan Awan Putih Kaila. Otomatis di paragraf terakhir kita singgung lagi tentang awan. Tadi kan awannya sudah di paragraf pertama ya. Saat Kaila menunjukkan ke Himawari. Hima itu awan putihku. Gitu kan ya, yang sama kayak abinya itu. Nah ketika pembaca membaca paragraf selanjutnya, pembaca akan sudah lupa dengan yang namanya awan gitu ya. Karena dia bukan penulis. Karena mereka bukan penulis. Maka di paragraf terakhir kita munculkan lagi, kita ingatkan lagi, kita bawa lagi pembaca itu agar kembali pada judul Awan Putih Kaila. Kita sebut lagi judul itu di paragraf terakhir. Ini ciri dari paragraf yang menguatkan tema. Seperti itu, contoh untuk kita mini inspiratif ya. Nanti, apa namanya, ini ada yang bertanya ya. Bagaimana cara agar kita fokus menulis tanpa terpengaruh lingkungan sekitar yang kadang membuat hilang mood? Terima kasih. Ya memang harus fokus ya. Mungkin nanti di sini teman-teman bisa berbagi ya. Kalau saya itu ya, caranya memang kita bermacam-macam ya. Kalau saya itu ya, fokus nulisnya itu memang malam sih. Jam 9 malam ke atas itu memang saya fokus nulis. Tapi saya nggak bisa nulis lama. Satu hari itu saya cuma bisa nulis 30 menit aja. Setelah 30 menit, saya sudah hilang fokus. Sehingga saya harus mendisiplinkan diri saya. Satu hari 30 menit, entah itu 30 menit itu misalkan cuma dapat satu paragraf, besoknya tak lanjutin lagi 30 menit. Dan itu harus dengan paksaan yang sungguh-sungguh. Karena saya itu orang yang sebenarnya males gitu ya. Jadinya harus memaksa diri sungguh-sungguh begitu. Nah baik, terakhir sebelum kita tutup Zoom ini, silakan teman-teman yang mau berpendapat atau berbagi tips menulis ya. Yang tadi ada yang tanya bagaimana fokus menulis. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau berbagi tipsnya, disilakan. Atau tips memilih judul mungkin, disilakan juga kita berbagi bersama aja. Ini ada yang tanya lagi, bagaimana cara merangkai kata-kata biar nggak terlalu aneh dibacanya. Oh ini, kalau di EduWrite itu saya belajarnya itu, apa namanya, saya tulis aja. Saya tulis semuanya, setelah itu baru saya baca lagi. Jadi kalau saya nulis untuk tiga halaman itu nggak cukup waktu tiga hari. Biasanya itu dua minggu, itu untuk menulis tiga halaman. Karena saya itu orangnya itu agak lemot gitu ya teman-teman. Apa namanya, jadi ketika saya menulis itu saya tulis aja gitu ya. Karena Bang Tebe itu ketika melatih saya, itu tulis aja tadi, tulis gitu. Yaudah saya tulis sampai enam apa tujuh apa lapan halaman gitu. Kalau nggak salah, kalau nggak tujuh ya lapan halaman. Setelah itu baru saya endapkan satu hari. Satu hari itu saya nggak otik-otik sama sekali. Jadi pokoknya saya istirahat setelah satu hari, baru saya buka laptop lagi. Baru kemudian, setelah saya buka laptop lagi, baru kemudian saya revisi. Suasunting itu ya. Oh ini kayaknya nggak enak dia dibaca. Kayaknya nggak enak, ini nggak enak gitu. Nah itu baru bisa. Kalau misalnya langsung habis nulis, langsung dibaca. Itu biasanya masih susah untuk merasakan enak tidaknya. Atau teman-teman bisa minta bacain teman yang lain. Tolong dong bacain tulisanku, mana yang nggak enak kamu jarak-jarak pakai pensil. Kayak gitu. Bisa. Apa ini? Bagaimana tips memulai paragraf pertama agar menarik pembaca? Ya langsung dengan konflik ya. Kalau di eduret itu ketika di kelas novel ya, atau di kelas terpen, itu kita diajarkan langsung ke konflik. Jadi langsung ke konflik. Saya paling suka memulai tulisan itu dengan petikan langsung. Dengan kalimat langsung. Seperti tadi, Kaila tiba-tiba di kalimat awal sudah langsung, Kaila ingin Abi pulang. Nah itu saya paling suka dengan petikan langsung. Tulisan-tulisan saya itu rata-rata banyak yang mulai dengan kalimat langsung. Itu ciri saya yang menulis. Jadi langsung dimulai dengan konflik. Kalau teman-teman baca di bukunya suaminya Asmana Dia itu ya, siapa itu? Ada dosa besar ya. Dosa besar penulis pemula itu dia salah satunya ya itu. Memulai paragraf pertama itu dengan bertele-tele. Misalnya dengan gemericik air gitu ya, terdengar apa gitu. Nah itu, apa namanya? Itu tidak menarik, justru itu tidak menarik. Terus, apalagi ya ini? Masa Allah luar biasa ceritanya, Kak Tari Sangat. Bagaimana tips agar dapat menyusun kisah inspiratif sehingga bisa menyentuh? Ya, tipsnya tadi, ikuti saja langkah-langkahnya tadi ya. Awali dengan orientasi, kemudian perumitan peristiwa, baru kemudian puncak konfliknya apa. Setelah itu masuk ke resolusi ya, penyelesaiannya. Kemudian ke koda atau pesannya. Nah, teman-teman tidak harus mengambil cerita lain. Kalau saya itu sukanya mengambil cerita lain agar saya tidak terkesan menggurui gitu ya. Saya itu sukanya menyelipkan pesan itu lewat cerita lain yang kemudian saya match-kan, saya tabrakkan dengan kisah saya. Saya bandingkan dengan kisah saya. Teman-teman kalau mau, apa namanya, seperti itu juga bisa, silakan. Tapi kalau mau dengan cara yang lain juga tidak apa-apa, tidak harus membandingkan. Yang penting tahapannya itu tadi diikuti. Terus, ibu bagi tipsnya, terkadang di pikiran itu sudah ada gambaran, tapi bingung cara mengungkapkannya menggunakan kata-kata seperti apa. Ya, memang harus diungkapkan. Ditulis saja dulu kata-katanya. Nanti kan teman-teman ada waktu untuk konsultasi. Artinya besok kan kita free ya, tidak ada vikon. Misalkan malam ini teman-teman itu sudah ada ide, oh ya aku mau kisah inspiratifku yang ini. Terus habis itu sudah tulis saja gitu ya, tulis saja. Misalnya cuma dapat satu halaman, enggak apa-apa, tulis saja satu halaman. Nanti bisa chat pribadi ke saya. File saja ya, kirim file wordnya ke saya, bisa chat pribadi. Nanti akan saya, apa namanya, saya coba untuk memberikan saran, oh yang paragraf ini dikembangkan, yang ini ditingkatkan konfliknya, dan sebagainya. Memang butuh, apa namanya, waktu ya, butuh jam terbang ya teman-teman. Tapi ya kalau enggak dimulai, enggak akan punya jam terbang kan gitu ya. Jadi sudah tulis saja pokoknya gitu. Bagaimana tulis mulai paragraf pertama agar menarik tadi sudah ya. Bolehkah dominan dialog di cerita mini, dominan itu seberapa? Enggak apa-apa sih. Jadi tidak ada batasan dialognya harus berapa. Dialog itu enggak ya, kalimat langsungnya enggak ada. Yang penting itu paragraf terakhir, kuatkan judul. Yang penting di situ, kuatkan judul dan koda. Jadi setelah koda, kuatkan judul, bawa pembaca untuk kembali mengingat judul kita. Sehingga ada keterkaitan pesan itu dengan judul kita di atas. Yang penting itu aja. Enggak apa-apa kalau enggak ada batasan dialog. Ketika nanti ada tugas membuat cermin, apakah temannya ditentukan bebas? Tugas yang kali ini bebas, karena kita tidak ada antologi ya. Kita hanya kelas biasa aja. Balas menulis aja, tidak ada antologi, jadi bebas. Yang penting kami dari tim EduRate itu ingin memfasilitasi teman-teman peserta itu untuk bisa mendapatkan konsultasi tadi ya, konsultasi naskahnya. Jadi silakan enggak usah malu-malu kirim naskahnya. Nanti akan saya sampaikan ke tim EduRate untuk bisa mengoreksi naskah teman-teman. Jadi lewat saya, tapi nanti tetap saya laporannya ke tim EduRate. Karena mereka yang nanti merekap nilainya ya. Untuk belajar menulis pemula seperti saya, minim berapa paragraf. Enggak usah pakai paragraf ya. Kalau cerita mini itu kan maksimal itu tiga halaman ya. Jadi teman-teman kalau bisa minimal dua halaman. Tapi seperti yang saya katakan tadi, misalkan besok teman-teman atau malam ini sudah mulai ngetik kok cuma dapat satu halaman kok, ush enggak apa-apa. Kok cuma dapat satu halaman sudah koda ya, ush enggak apa-apa. Kirimkan saja. Nanti kita dari tim EduRate akan membantu teman-teman untuk mengoreksi naskahnya sesegera mungkin. Jadi langsung karena lima hari ini teman-teman sudah harus bisa mendapatkan review dari naskah teman-teman. Enggak lebih dari lima hari. Kemudian ini apakah diperbolehkan membandingkan kisah diri sendiri dengan keadaan yang berbeda tanpa membandingkan dengan kisah orang lain. Boleh, enggak apa-apa kok. Yang penting tadi tahapannya diikuti. Yang penting tahapannya diikuti. Boleh, enggak apa-apa. Terus penokohan untuk ceritermin inspiratif harus ada dua ya. Salah satunya harus setelah tokoh penulis sendiri atau boleh dibanding dengan orang lain. Jadi antara pembanding dengan tokoh utamanya sama-sama orang lain, enggak apa-apa. Ceritermin inspiratif itu tidak harus kisah nyata, teman-teman. Boleh, teman-teman pakai kisah fiksi, boleh. Tetapi diusahakan ketika harus membandingkan dengan kisah lain, kisah lain yang dibandingkan itu kalau bisa nyata. Sehingga pembaca itu kan dia akan terinspirasi itu lebih terinspirasi dari kisah nyata kan ya, teman-teman. Daripada fiksi, oh iya, mesti ya orang fiksi, diinspiratif-inspiratif, no kan gitu. Nah, lebih baik ada kisah nyatanya lah gitu. Enggak harus penulis sendiri gitu ya. Boleh, teman-teman, misalnya ada nih kisahnya temanku. Dia itu inspiratif banget gitu. Kemudian mau teman-teman tuliskan, boleh, silakan. Mau teman-teman ubah nama tokohnya, teman-teman ubah apanya, boleh. Itu namanya cerita non-fiksi yang difiksikan ya. Tapi difiksikannya itu kan enggak semua, enggak utuh ya. Hanya sedikit-sedikit aja. Sebagai bumbu-bumbu aja. Biasanya bumbu untuk mempertajam konflik seperti itu. Ya, pertanyaan di kolom chat sudah saya jawab semua. Silakan yang mau berpendapat boleh atau berbagi tipsnya dengan yang lain boleh. Saya persilakan, silakan teman-teman, siapa yang mau. Mbak Fazat, mau berpendapat? Kak Bernis, ya, silakan Kak Fazat. Enggak, Pak. Enggak. Udah. Kak Bernis mungkin mau berpendapat? Enggak juga. Kalau nanya lagi boleh enggak? Boleh, silakan. Jadi, aku tuh masih suka bingung kalau nulis cerita sama sudut pandang-sudut pandang kayak gitu. Boleh dijelasin, Kak? Terima kasih. Oh, sudut pandang. Tadi saya enggak nyebut sudut pandang. Pokoknya ngalir aja ceritanya. Nanti kalau saya sebut sudut pandang, nanti malah bingung. Sudut pandang POV ya. Point of view. Ya, POV itu kan ada tiga ya. POV satu, POV dua, POV tiga. Dalam kisah mini inspiratif itu terserah teman-teman mau pakai POV mana. Saya itu paling suka pakai POV satu. Karena ketika saya pakai POV satu itu saya bisa menguatkan karakter si aku gitu ya. Si aku. Meskipun yang saya tulis itu bukan cerita saya. Misalnya cerita orang lain atau fiksi gitu ya. Tapi saya suka menguatkan karakter itu dengan si aku. Nah, yang paling saya tidak bisa itu ketika saya menggunakan POV dua. Itu saya paling tidak bisa gitu ya. Sehingga saya menghindari itu. Nah, teman-teman bisa mencari kira-kira teman-teman itu kuatnya di POV mana. Terutama kalau teman-teman langsung ikut lomba ya. Karena karakter tokohnya harus kuat. Sehingga pilih yang mana yang teman-teman nyaman. Mau pakai POV tiga atau POV satu. Atau POV dua ya enggak apa-apa. Itu. Biasanya saya paling suka pakai POV satu. Tapi itu bebas kok kalau diceritamin inspiratif. Mau pakai POV yang mana. Biasanya Kak Bernis suka pakai POV yang mana. Aku atau POV tiga. Menceritakan misalnya. Sebut nama semua gitu. Lebih ke aku sih. Cuman nanti ujung-ujungnya beda POV lagi. Kalau kayak gitu boleh enggak? Gini. Kalau dalam satu cerpen itu usahakan satu POV ya. Tapi kalau dalam satu novel. Karena novel itu panjang ya. Panjang dan ada banyak subcerita. Dan ada banyak konflik ya. Lebih dari satu konflik boleh. Lebih dari satu POV. Asalkan penulis bisa menjaga bagaimana pembaca bisa tetap fokus pada karakter tokohnya. Artinya pembaca enggak bingung. Ini saja ini yang diceritakan. Itu. Kalau saya novel saya kemarin itu satu POV. Jadi ya karena ya itu tadi. Saya itu takut kalau saya akhirnya enggak bisa. Akhirnya malah membuat pembaca novel saya itu bingung gitu. Jadi yaudah saya gunakan satu POV aja gitu. Terserah sih Kak Bernis. Tapi kalau cerita mini inspiratif satu POV aja Kak. Karena ceritanya mini ya. Hanya tiga halaman. Nanti takutnya kodanya enggak nyampe. Gitu ya. Makasih Kak. Sama-sama. Silahkan yang mau berbagi. Budina. Budina. Nyalain kameranya. Budina. Ini Budina ini juga bagus ini tulisannya. Budina tadi ada yang itu tanya itu Budina. Gimana caranya. Apa itu namanya. Apa tadi. Mood ya. Menjaga mood. Menulis. Atau sama ini Budina. Saya ingin Budina berbagi tentang memilih judul nih. Kalau Budina biasanya seperti apa memilih judulnya. Ya sepertinya enggak jauh beda sih dengan Mbak Ria. Mbak Ria aja yang mangilnya. Enggak apa-apa. Jadi saya memang kalau judul itu cari inspirasinya itu biasanya banyak yang di quotes-quotes itu. Terus kata-kata bijak. Sama status-status bagus di Instagram dan sebagainya gitu. Jadi memang cari inspirasi diksi dulu gitu ya. Kalau sudah ketemu itu kita hubungkan dengan ya sama sih dengan apa yang pesan-pesan terkuat yang ingin kita sampaikan itu apa. Seperti itu. Tapi saya juga masih harus terus belajar sih. Untuk itu. Jadi masih banyak harus cari ini. Apa? Ini. Kadang-kadang master copy itu juga penting. Jadi artinya kita itu melihat dari judul-judul bagus yang dibuat oleh penulis-penulis atau dari cerita-cerita yang kita baca. Bisa kita pakai master copy dululah kalau pemula. Nanti lama-kelamaan kita akan menemukan jalan kita sendiri dengan bertambahnya kosa kata kita dari membaca itu. Mungkin ya. Keren. Terima kasih Bu Dina melakukannya. Ya itu tadi ya teman-teman. Jadi master copy wah. Ini keren ini tipsnya Bu Dina ini. Sama sih saya juga belajarnya dari situ. Misalkan kayak gini. Atau pakai bahasa asing teman-teman. Saya pernah bikin cerita itu kemarin. Ini sejarah sebenarnya ya. Sejarah saya tulis sejarah tentang Rebu Wekasan. Nah sejarahnya Rebu Wekasan itu saya bingung. Ketika saya sudah studi literasi tentang sejarahnya. Tanya-tanya ke masyarakat suci gitu ya. Sepulnya suci situ itu. Kemudian saya bingung judulnya apa ya. Terus saya lihat. Pokoknya saya itu pengen judul itu yang aneh gitu. Itu mikirnya sampai empat hari. Saya enggak ngumpul-ngumpulkan sampai ditunggu sama teman-teman FLP ya. Terus sebentar saya kurang judulnya. Akhirnya saya milih karena sejarahnya Rebu Wekasan itu ada hubungannya dengan penjajah Jepang. Terus habis itu disitu ada kisah percintaannya juga ya. Antara muridnya Sunan Giri itu dengan si anak Jepangnya itu gitu. Yaudah akhirnya saya pilih judulnya Anatagakoishi gitu. Anatagakoishi itu bahasa Jepang artinya I miss you gitu ya. Aku merindukanmu gitu. Jadi yang waktu itu banyak yang tanya. Oh pasti ini Anatagakoishi udah baca aja. Jadi ketika dibaca baru tahu. Oh ala gini toh. Mesti kejudulnya aneh-aneh kayak gitu. Itu juga bisa teman-teman pakai judul kayak gitu. Kemudian kemarin saya pernah buat judul juga. Kayak tadi ya Bu Dina tadi betul sekali. Cari-cari diksi. Jadi saya itu punya judul ketangguhan di batas luka sebenarnya. Tapi saya itu enggak seneng judul itu. Karena bagi saya, oh posil ketangguhan di batas luka. Itu orang kalau membaca itu paling us bisa menebak isinya gitu. Akhirnya saya cari apa diksinya ketangguhan. Akhirnya menemukanlah yang namanya resuara. Jadi saya ganti judulnya itu resuara di batas luka. Jadi di paragraf terakhir, saya ulas kata resuara itu tadi. Saya jabarkan resuara itu artinya ketangguhan. Tapi saya masukkan ke dalam cerita. Bukan dengan kalimat resuara adalah ketangguhan. Bukan ya. Tetapi dimasukkan ke cerita. Mungkin dimasukkan ke dalam bagaimana perempuan itu tangguh. Kemudian saya mengutip kata resuara di situ. Tangguh atau resuara seperti itu. Jadi menguatkan judul. Lalu saya tulis juga Budina yang kemarin kita ke Magetan itu Budina. Itu saya tulis judulnya dibalik zamanika tanah Ki Ageng Mageti. Maksudnya saya itu mau mengulaskan tulisan saya itu mengulas bagaimana Magetan. Kemudian saya studi literasi. Oh ternyata ada nih ceritanya itu. Magetan itu dulunya ada cerita tentang Ki Ageng Mageti yang menghibahkan tanahnya. Kepada siapa. Jangan lupa. Kemudian saya ulas bahwa cerita saya itu mengulas tabir dari tanah Magetan. Di baliknya tanah Magetan. Tapi ketika saya menggunakan tabir. Orang udah tau lah yang namanya tabir itu ya tirai gitu kan ya. Di balik tabir ya di balik tirai. Di balik apa gitu ya. Di balik sejarah. Saya cari-cari diksinya. Oh ketemu zamanika. Akhirnya saya tulis. Saya ubah di balik zamanika tanah Ki Ageng Mageti. Ada juga yang saya tulis yang kemarin itu suar literasi Kaila. Jadi sebenarnya judul awalnya gitu ya. Judul awalnya itu adalah semangat literasinya Kaila gitu ya. Kemudian saya bingung. Oh apa ya semangat literasi Kaila itu paling orang-orang udah bisa menebak gitu ya. Saya cari diksinya akhirnya. Nah yaudah akhirnya ketemulah diksinya itu semangat itu suar gitu. Yaudah akhirnya saya pakai suar literasi Kaila. Nah kayak gitu-gitu itu cara saya menemukan judul yang unik-unik itu seperti itu teman-teman. Kalau yang kemarin artikel saya yang di FLB Pusat itu yang lolos itu judulnya Tiga Mata Pena. Nah itu sebenarnya apa ya sebenarnya itu sih tentang bagaimana tipsnya penulis itu bisa bertahan di masa pandemi. Itu ada tiga. Tapi kemudian kalau judul awalnya itu sebenarnya Tiga Semangat Penulis gitu ya. Tapi kemudian Tiga Semangat Penulis saya pikir-pikir kok bisa biasa aja sih gitu. Akhirnya yaudah karena penulis itu identik dengan pena yaudah akhirnya saya ganti pakai Tiga Mata Pena. Nah yang seperti-seperti itu cara kita menemukan judul yang unik. Begitu silahkan yang mau berpendapat lagi kita masih ada dua menit sebelum kita akhiri. Bu Elis kok ija mungkin mau berpendapat atau Bu Evi Eryana. Mbak Evi tak panggil Mbak Aja lah semua. Mbak Lulut mau berbagi mungkin tipsnya. Buria. Buria tadi mana Buria itu? Nah ini Mbak Lita juga bagus ini Mbak Lita. Ya Buria silahkan. Buria ini sepertinya kisah inspiratifnya banyak banget loh Buria yang harus dibagikan. Iya itu. Belajar aja Mas. Ini Mbak justru ada yang mau ditanyakan terkait tadi dari materi yang disampaikan. Itu kan diawali dari konflik gitu ya. Nah yang ingin ditanyakan itu bagaimana mempertajam konflik itu. Atau kriteria seperti apa yang dikatakan bahwa konflik yang ditulis itu tajam gitu. Itu yang mau ditanyakan. Itu Mbak itu saja dulu. Konflik yang tajam. Itu konflik yang sudah titik puncak. Maksudnya gimana ya? Misalnya gini nih. Ketika saya menulis yang apa namanya. Tadi Anathagakoisi ya. Itu saya awali dengan konflik. Konfliknya itu si siapa itu ayahnya si penjaja Jepang itu ya namanya Takeshi Kato. Takeshi Kato ini marah kepada anaknya gitu ya. Pakai bahasa Jepang waktu itu. Saya lupa bahasa Jepang. Intinya pergi kamu dari sini gitu. Ayah akan mengirim kamu kembali ke Jepang gitu. Karena Takeshi Kato ini itu dia melihat anaknya itu mu'alaf gitu ya. Karena ketemu dengan si muridnya Senang Giri tadi gitu. Mu'alaf diam-diam gitu. Akhirnya ketemu ketahuan ayahnya. Itu konflik Bu Ria. Saya taruh di awal. Tetapi itu bukan puncak konfliknya gitu. Puncak konfliknya nanti di tengah-tengah. Puncaknya apa? Puncaknya adalah ketika si siapa itu muridnya Senang Giri itu ya. Dia harus melepaskan apa namanya. Namanya siapa sih aku lupa yang anaknya Takeshi Kato itu harus ke Jepang gitu ya. Dan puncaknya itu ketika saat itu Takeshi Kato itu didudukkan gitu ya. Dengan si muridnya Senang Giri yang jadi kepala desa itu. Kepala desa suci ya. Itu untuk diputihkan semua kesalahan-kesalahannya. Dan dia tidak akan dipucilkan lagi oleh warga. Tetapi dia tidak mau gitu. Dan Takeshi Kato waktu itu mengancam akan membunuh. Nah itu puncaknya. Tapi puncak itu tidak saya letakkan di awal. Di awal itu konflik yang bisa membuat pembaca itu. Wih, apa ini kok disuruh balik Jepang? Kenapa kira-kira kok dia mau alaf ya apa di balik itu? Nanti puncak konfliknya saya simpan dulu. Saya akan munculkan di tengah-tengah. Contoh konkretnya sih seperti itu, Bu Ria. Mungkin teman-teman ada yang bisa punya tips mungkin untuk menjawab pertanyaannya, Bu Ria. Bu Neti, Bu Neti mungkin ya kayak gitulah. Intinya gitu, Bu Ria. Tapi boleh coba dulu aja. Ya. Tipsnya apa, nanti bisa kita bantu dari tim edward. Nanti enggak hanya saya, ada teman-teman yang akan mereview. Ya, dan ini Mbak Ria mungkin untuk apa sih namanya menuliskan yang ada konfliknya seperti itu, sepertinya benar-benar pengalaman yang pertama gitu. Kalau misalnya selama ini rasa-rasanya belum pernah gitu ya menuliskan ada sesuatu yang ada konfliknya, apalagi yang konfliknya kuat. Jadi mungkin benar-benar pengalaman yang pertama dan ya mohon bimbingannya mungkin nanti kalau sudah mulai mencoba. Iya. Memang itu fasilitas yang harus Bu Ria dapatkan sebagai peserta, harus dibimbing gitu ya. Kalau enggak dapat itu nanti bisa komplain. Karena sudah bayar. Terima kasih, Mbak. Iya, biasanya gini Bu Ria, udah nulis aja gitu. Nulis aja gitu ya. Ternyata enggak sadar waktu nulis itu, paragraf awal itu sudah, ya itu tadi, latar belakang alam gitu ya, yang tadi enggak bagus. Nah, enggak sadar. Saya biarkan aja yang penting. Udah setor aja gitu. Setor. Setelah itu saya balik. Ini coba dibalik paragraf yang ketiga ini dibuat jadi paragraf pertama. Karena ternyata konfliknya ada di paragraf ketiga. Akhirnya teman-teman itu tahu, oh iya ya, kenapa ya paragraf ketiga ini enggak taruh di awal aja. Yaudah, coba balik paragraf ketiga di awal, setelah itu turunkan, ceritanya diturunkan gitu. Oke. Itu akhirnya bisa. Kalau ini, Mbak Ria, kalau misalnya dalam tulisan itu ada konflik, mungkin itu kan biasanya ada tokoh-tokoh gitu ya, Mbak ya. Nah, kalau misalnya saya selama ini kadang-kadang suka nulis status di MD, itu hanya bercerita pengalaman keseharian, pengalaman keseharian lah yang di ini, dan dengan gaya bertutur seperti itu, tidak, apa sih namanya, tidak, mungkin ada konfliknya ya. jarang ada konfliknya ya kalau seperti itu ya, Mbak ya. Jadi biasanya mungkin harus ada tokoh-tokohnya gitu ya. Iya. Ketika kita bercerita atau curhat gitu ya, curhat di mabuk itu sebenarnya ada tokohnya loh, cuman kita sembunyikan aja kan gitu. Misalkan lagi sebel ya hari ini, apa namanya, udah terlanjur antri untuk apa namanya, nerima BLT, disuruh di sebelah, di ujung ternyata yang di, apa namanya, yang didahulukan yang baru datang. Sakitnya tuh di sini. Itu kayaknya nggak ada konflik loh, itu konflik. Itu kan ada tokoh kan. Tokohnya siapa? Si aku dengan si security yang ada, tugas yang ngatur-ngatur tadi kan gitu. Itu kalau kita taruh di para kelas awal, bisa jadi kita masukkan, duduk di sebelah sana, nurut aja duduk di sebelah sana. Kita bisa mulai dengan kata itu. Aku menurut dia, kuikuti apa namanya, kuikuti arahannya menuju ke ruang sebelah. Tapi ternyata, akhirnya kan ada konflik. Konflik ya, sebetulnya bisa juga. Jadi tokohnya aja yang tidak kita munculkan di metro. Munculkan. Ya, terima kasih, Maria. Sudah teman-teman, atau ada lagi? Bisa kita akhiri? Ini ada yang chat. Oh ya, silakan Mbak Nurus. Ya, baik. Teman-teman, cukup itu mungkin ya. Pertemuan kita kali ini. Nanti teman-teman bisa mulai, malam ini bisa istirahat dulu ya, sambil cari-cari ije. Bebas temanya. Nah, kemudian yang sudah menulis nanti bisa di chat pribadikan aja ya. Chat pribadikan ke saya. Nanti saya dan tim Edured akan mereview. Dan nanti reviewnya pasti langsung akan kami sampaikan kepada teman-teman. Jadi teman-teman bisa merevisi gitu ya. Merevisi, jadi tahu seperti apa prosesnya dari awal dan di mana tahapan-tahapan yang kurang, di mana misalnya ini orientasinya kurang, ditambahi seperti apa. Biasanya kalau tim Edured itu malah ini, ngasih clue gitu, ngasih clue. Coba kasih kalimat ini. Oh ya, biasanya dengan kalimat, satu kalimat yang dikasih cluenya dari Edured itu, langsung bisa meneruskan sendiri. Teruskan dari kalimat ini gitu. Itu seperti itu bisa. Baik, kita akan, ini mau foto bersama, tapi banyak yang off. Suruh dibuka aja Mbak. Iya, teman-teman kalau udah jam segini itu pasti dengan baju dinas rumah yang nyaman sekali tentunya kan ya. Saya paham. Saya juga sama kok, ini juga pakai baju dinas rumah, cuma atasnya aja yang ekselen. Atasnya aja yang ekselen. Iya Bu, atasnya aja yang ekselen, karena yang kelihatan kamera. Pak Jemadi, ditunggu loh. Kisah inspiratifnya ini banyak sekali, nggak dituang-tuangin. Baik. Iya, yang bisa dinyalakan, dinyalakan aja. Yang nggak, ya nggak apa-apa. Saya satu. Ini hanya satu layar aja kok. Satu, dua. Silahkan yang masih menyalakan, saya tunggu. Ya, ada yang masih betulin jilbab, betulin sandal. Oh, sandal. Sandal kan nggak kelihatan ya, di bawah. Oke, masih ada yang menyalakan, saya tunggu. Ya, terima kasih. mulai ya. Tiga, dua, satu. Ya, sebentar. Saya pindah dulu. Ini saya itu, tap-tapnya agak-agak lemot. Ya, baik. Sudah. Terima kasih. Apa namanya? Nanti untuk hasil kuisis, ini masih muter-muter. Nanti akan saya sampaikan di grup ya. Kemudian untuk, apa namanya, file materi juga akan saya share di grup. Sama recording yang ini ya, akan saya share di grup juga. Tapi mungkin membutuhkan waktu. Karena saya laporan, minta ACC dulu ke Edured ya, sebelum saya share. Nah, tapi kalau yang materi tadi sudah di-ACC, nanti, jadi saya tinggal nge-share aja di grup. Baik, kita akhiri dengan bacaan Hamdala. Alhamdulillahirrohabilalamin. Terima kasih sudah, apa namanya, hadir ya. Nanti kita akan ketemu lagi di Gikon yang kedua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih. Terima kasih. Silakan. Boleh ingin bekerja. Sama-sama. Terima kasih kembali. Selamat datang. Ya. Selamat beristirahat untuk Ilmu Tawad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Putari. Assalamualaikum. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Untuk kuisisnya tadi, saya masih dapat dua soal aja. Gimana, Ida? Dilanjutin, kita ikhlas aja. Gak apa-apa. Kalau mau dilanjutin, ya gak apa-apa. Tapi yang tadi sudah ini sih, sudah ter, apa itu namanya, terikot, gitu. Kalau misalnya mau dilanjutin untuk puji coba, ya gak apa-apa. Silakan. Iya, iya. Terima kasih. Jadi maksudnya, iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.